selamat menikmati Oke kita menemukan bahan bonsai apa ini ya solanum dipilum kalau gak salah ini jenis dari semacam terong-terongan terong hutan tapi mungkin bahan bonsai ini lagi viral seperti ini lumayan besar ini pohonnya tuh sampai bawah lumayan besar karakteristik pohon ini sangat cantik warnanya hijau ciri-cirinya seperti ini daunnya seperti ini daunnya itu sangat cantik dari daun buahnya seperti ini buahnya daunnya seperti ini buahnya dan bahan solanum ini sangat enak sekali di kreasikan nih seperti ini solanum dipilum jenis terong-terongan tapi pohon ini sangat kuat sekali pohon ini sangat suat sekali hingga sangat mudah untuk dibonsai dari ini ntar matangnya itu buahnya itu warnanya kuning kalau disini apa dibilang ya terong Arab dahal terong hutan atau di Arab ada terong apa enggak ya saya juga ketahu di kata orang-orang sini seperti ini solanum dipilum tuh buahnya eh daunnya sangat cantik sekali buahnya ini bisa dibikin bonsai permainan buah buahnya ntar warnanya putih ini seperti murbe intarnya kenanya permainan buah keren tuh solanum dipilum itu kita dongkel ntar kita survei dulu dongkel dulu ingat daunnya seperti ini daunnya dan buahnya seperti ini ntar ini buahnya ini menguning buahnya ini ntar menguning hingga bisa dibikin bonsai permainan buah karakteristik patang seperti ini dan ini sangat kuat sekali tuh dan keunikan pohon ini bisa bertahan hidup lama makanya bisa diponsai seperti itu tuh penintir pelintir juga kuat agak kehijauan dibatang seperti ini kalau beda sama kalau dibilangnya disini tak kokak ya beda dia agak berduri ini hampir-hampir mirip tapi ini bahan bonsai yang sedang lagi tren solanum ini lumayan ini kita bongkar disini oh ini pasti akar kelilingnya dia dua tuh akarnya bisa dikreasikan juga dia batangnya karakteristiknya seperti ini kalau terawat bisa hijau sekali ini mempunyai kulit yang sangat alot dan tidak rentang patah seperti ini tuh bukas kelupasan mungkin tertimpa pohon kayu-kayu yang besar ini ranting pun soalnya tadi saya menemukan bekas ranting kayu solanum dipilum ketika dia berbunga seperti ini bunganya ciri-cirinya itu berwarna kuning kalau matang tuh oke buahnya itu berwarna kuning dan karakteristiknya itu enak sekali Hai hingga bisa dibuat bonsai oke apakah cukup jelas penjelasannya saya ulangi penjelasan yang pertama daunnya seperti ini bunganya seperti ini ini bunganya dan buahnya seperti ini dan jangan sampai salah tanaman ini sangat cantik untuk di bonsai untuk itu penjelasannya jangan lupa like comment and subscribe aktifkan juga tanda loncengnya namanya solanum dipilum jenis terong-terongan ya oke untuk yang kita temukan bahan bonsai yang kita temukan pada hari ini yaitu bonsai solanum nanti kita dongkel cari alat soalnya bahan ini rentan di akar oke itu jangan lupa like comment subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati